Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yusuf Sekarang saya udah sampai Di Korea Dari kemarin Dan sekarang saya udah Di asrama Bersama teman-teman Tuh teman-teman tuh Bada tidur semua, bada nelfon Bada pacaran sama istri masing-masing Sekarang Alhamdulillah Kondisi saya Sedikit membaik Pikirannya sedikit tenang Dan mudah-mudahan Depannya Bisa melupakan Kejadian ini Dan mudah-mudahan Bisa mendapatkan Yang lebih baik lagi Amin Nanti saya akan bercerita tentang Kisah aku Kenapa bisa jadi Bisa jadi seperti ini Kejadiannya Kok bisa Sampai dua tahun Tauan-tauan Biar kalian tahu semua Asal-usulnya gimana Ceritanya bagaimana Biar gak salah faham Terus Biar Biar Mengira Mengira Kalau aku sudah Punya istri Nanti aku Tarifikasi Bahwa aku ini Belum punya istri Dan bahwa yang Tadi itu Foto kakak aku Dan keluarga aku Biar Biar sekalian Nggak Salah Menyebarkan berita Biar 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 Intinya Biar nggak Salah faham Biar clear Masalahnya Aku juga Nggak tahu Kenapa Sampai Sampai Gitu Ramanya Ketahuan-ketahuan Sejujurnya Aku tuh Syok Banget Tadi Syok Syok Sangat syok Melihat Melihatnya Itu Kenapa Jadi seperti Ini Apa Karena dosaku Yang dulu Nggak tahu Aku Ya Mudah-mudahan Dari kejadian Ini Ada hikmahnya Dan Kejadian Ini Banyak Banyak Bermanfaat Untuk orang lain Atau Atau Gimana Untuk Mendapatkan Orang lain Tapi Dengan Cara yang Benar Jangan Bikin Berita yang Hoak-hoak Oke Nanti Pikiranku kalau nanti-nanti gak tahu aku kayak apa gak tahu hancurnya aku kayak apa tondosnya aku kayak apa gak tahu, tapi Alhamdulillah Allah SWT masih sayang sama aku masih menegur aku supaya untuk berhati-hati lagi nah sekian dulu nanti saya cerita insya Allah jangan lupa like, komen, dan subscribe biar biar ceritanya masih makin menarik atau gimana saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya Yesus